Bazar Imlek Festival Kuliner Kampung Pecinan di Jalan Barito baru saja dibuka Wali Kota Madiun pada 8 Februari 2024. Bazar dengan puluhan pedagang tersebut langsung diserbu pengunjung, tak terkecuali Wali Kota beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Setidaknya ada 60 pedagang baik dari UMKM Binaan Pemerintah Kota Madiun maupun swasta. Kuliner yang ditawarkan pun beragam, Wali Kota juga mendatangi satu persatu lampak para pedagang dan memborong aneka kuliner dan langsung dibagikan kepada pengunjung. Tidak hanya anak-anak namun juga pengunjung dewasa, mulai dari donat, bikang, lumpia, kerupuk dan sejumlah minuman lainnya. Ya, malah sore hari ini pembukaan kimlek Kota Madiun. Artinya apa, kegiatan-kegiatan keagamaan, agama apapun, nasibatnya itu hari raya, semuanya kita rayakan. Karena ini mulai kan tanggal 10, ini pembukaan basarnya. Nanti tanggal 10, mulai dari Majak Lenteng, juga para warga besar, Lenteng, ini juga semuanya akan jalan KW menuju tempat basar ini. Maka suri hari ini basar kita lupa dulu, sehingga nanti keramain 3 hari, semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat, ini kita putuskan di KW. Pak kalau putaran uangnya sampai berapa Pak Ibrahim? Perputaran uang disini sampai berapa Pak? Ini perputaran uang banyak sekali. Ini bukan basar ini saja, basar yang lain banyak. Makanya, dengan adanya basar ini, saya menginggung pada masyarakat, silahkan kunjungi basar Imlek di Pecinan. Ini setiap tahun seperti ini. Dan jajan semuanya lengkap. Dan enak-enak. Basar Imlek tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari, hingga 10 Februari 2024. Ada beragam kuliner menarik, bukan makanan berat, namun aneka jajanan. Mulai jajanan modern, sampai tradisional. Para penggemar kuliner wajib datang dan meramaikan. Selain bazar, juga terdapat hiburan musik dan kesenian. Andi Artana, Madiun, Sakti TV